Cara Memelihara Ikan RTS Retail Shark atau Hiu Ekor Merah Ada banyak spesies ikan berwarna-warni yang tersedia di pasar ikan hias, tetapi tidak ada yang se-level dengan keunikan ikan hiu mini alias ikan hiu ekor merah, yang juga dikenal dengan nama Retail Shark atau disingkat RTS. Ikan bertubuh hitam dan berekor merah yang mencolok ini adalah favorit bagi banyak orang. Tetapi sayangnya, hanya sedikit yang diketahui tentang perawatan yang tepat yang mereka butuhkan untuk berkembang di akwarium. Ikan ini cenderung semi-agresif terhadap teman se-akwariumnya, dan sebenarnya hanya satu ekor ikan hiu ekor merah yang boleh dipelihara di satu akwarium. Terus tonton video ini sampai habis untuk mengetahui semua hal tentang perawatan hiu ekor merah dan cara memelihara hiu mini cantik ini di akwarium Anda sendiri. Tapi sebelumnya, silakan klik like, komen, dan subscribe dulu ya channel Akuatik 7 ini agar kami bisa terus menyajikan info-info menarik seputar dunia ikan. Habitat Alami Hiu ekor merah adalah ikan asli di banyak bagian Thailand dan telah didokumentasikan di daerah cekungan Maiklong, Chow Praia, dan Bang Pakong. Di sana, airnya tropis dengan substrat berbatu atau berpasir. Sayangnya, daerah-daerah ini menjadi sangat tercemar karena input pertanian dan domestik. Hiu ekor merah juga merupakan komoditas ekspor perdagangan ikan hias yang populer yang selanjutnya justru merusak populasi liar hiu hitam ini. Dua faktor ini menyebabkan hiu ekor merah diberi label sebagai punah di alam liar pada tahun 1996. Baru pada tahun 2011, populasi kecil ditemukan di lebah Chow Praia. Sejak itu, mereka telah ditempatkan sebagai spesies yang terancam punah dalam daftar merah spesies yang terancam punah IUCN. Meskipun tidak diketahui apakah ada hiu ekor merah yang sebenarnya masih tersisa di alam liar pada awal tahun 2020. IDENTIFIKASI Meski hiu ekor merah hanya dua warna, sebenarnya mereka bisa sedikit sulit untuk diidentifikasi dengan benar. Hiu ekor merah panjangnya bisa mencapai 12 hingga 15 cm. Ikan ini diberi nama berdasarkan kemiripan yang dimiliki sirip punggungnya dengan hiu yang lebih konvensional. Tubuh mereka panjang dan ramping, dan mereka memiliki dua duri di kedua sisi mulut mereka yang mengarah ke bawah. Biasanya, orang lebih menyukai hiu hitam ini dengan ekor merah untuk menampilkan warna sederhana. Mereka memiliki tubuh hitam mate, ramping, dan sirip ekor merah menyala. Jika hiu ekor merah, Anda stres karena alasan apapun, warna-warna ini akan sering memudar, terutama dari ekor. Jenis kelamin ikan hiu ekor merah bukannya sulit untuk dibedakan, tetapi mereka hanya bisa dibedakan pada waktu tertentu. Jika Anda membeli ikan ini saat masih remaja, tidak ada perbedaan yang jelas antara ikan jantan dan betina. Namun, saat mereka tumbuh, betina menjadi jauh lebih kekar dan lebih terlihat mencolok daripada pejantan. Karena tidak ada banyak penelitian mengenai habitat alami mereka, ikan ini telah dibiarkan secara membabi buta dan dijual selama beberapa dekade. Diperkirakan bahwa hiu ekor merah dapat dengan mudah hidup hingga 15 tahun di akwarium yang stabil dengan kondisi air dan akwarium yang murni. Namun, jauh lebih besar kemungkinan hiu Anda hanya hidup selama 6 tahun. Setup Akwarium Untuk merawatnya dengan baik dan benar, akwarium Anda harus bisa mewakili kondisi sungai alami tempat ikan ini biasanya ditemukan sebelum polisi. Ikan ini membutuhkan banyak air terbuka untuk berenang dan dapat menjadi teritorial saat mereka tumbuh. Sehingga satu hiu ekor merah akan membutuhkan ukuran dan akwarium minimal 200 liter untuk dirinya sendiri. Aliran air harus sedang hingga tinggi, asalkan tidak terlalu kuat, sehingga mendorong hiu atau substrat Anda kemana-mana. Air juga harus memiliki tingkat oksigen terlarut yang relatif tinggi di dalamnya, yang dapat dicapai dengan lebih banyak agitasi air permukaan atau air stone. Substrat harus merupakan campuran alami dari pasir, kerikil, dan batuan halus. Mereka juga menyukai banyak tempat untuk bersembunyi di seluruh akwarium, seperti gua yang terbuat dari kayu apung. Pastikan bahwa tidak ada sudut atau pinggiran tajam di akwarium Anda, karena ikan Anda perlu bertengger di objek yang berbeda di dalam akwarium dan menyaring substrat. Anda tidak ingin ikan Anda tergores tubuhnya dengan terluka di mana saja. Salah satu kelebihan ikan ini adalah bahwa meskipun mereka memakan alga, kemungkinan besar mereka tidak akan menyentuh tanaman hidup yang ada di dalam akwarium Anda. Ikan ini membutuhkan pencahayaan moderat, karena pencahayaan yang ekstrim akan membuat mereka kehilangan warna khasnya. Sehingga tanaman yang baik untuknya adalah spesies yang butuh banyak perawatan seperti Anubis dan Amazon Sword. Juga, pastikan untuk memasang tutup akwarium Anda, karena ikan ini sangat aerodinamis dan dapat dengan mudah melompat keluar dari akwarium. Ikan ini cocok di akwarium dengan suhu air yang stabil antara 22 hingga 26 derajat Celcius. Suhu air yang lebih hangat atau dingin dapat menyebabkan hiu ekor merah Anda kehilangan warna dan mempengaruhi kesehatannya secara keseluruhan. pH harus antara 6,5 dan 7,5 dengan air netral yang paling disukai. Tankmate Mungkin agak sulit untuk menemukan pasangan akwarium terbaik untuk memelihara ikan hiu ekor merah karena temperamen mereka. Mereka terlalu agresif untuk dimasukkan ke dalam akwarium komunitas khas, tetapi cukup jinak sehingga tidak akan cocok di akwarium ikan air tawar predator. Meskipun sedikit agresif, hiu ekor merah masih bisa hidup dengan berbagai macam ikan air tawar yang menyenangkan dan penuh warna. Berikut adalah beberapa teman se-akwarium yang dapat Anda pertimbangkan untuk dipelihara dalam akwarium komunitas semi-agresif Anda. Ikan yang lebih besar dan lebih agresif seperti cichlid akan terlalu agresif untuk hiu ekor merah Anda. Ikan air tawar lainnya yang hidup di air dingin atau hangat juga tidak cocok karena hiu Anda tidak akan berkembang di luar kisaran suhu air yang optimal. Mereka tidak boleh dicampur dengan ikan apapun yang terlihat seperti mereka karena ini bisa memancing, hiu ini menjadi sangat agresif. Ingat, setiap ikan memiliki kepribadiannya sendiri dan beberapa teman se-akwariumnya mungkin lebih cocok daripada yang lain. Jangan pernah memaksukkan ikan ke akwarium hiu ekor merah yang Anda khawatirkan akan dijadikan mangsanya. Perilaku Hiu ekor merah adalah salah satu ikan yang lebih menarik dibandingkan dengan ikan air tawar lainnya karena dianggap hidup penyendiri di alam bebas. Satu-satunya waktu ketika satu hiu ekor merah bersentuhan dengan hiu ekor merah lainnya adalah selama periode pemijahan. Ikan ini dilabeli sebagai semi-agresif dalam setup akwarium dengan tingkat agresi yang tepat bervariasi dari ikan ke ikan. Mereka terutama agresif terhadap spesies mereka dan ikan yang tampak serupa karena mereka cenderung tidak pernah melakukan kontak dengan sesamanya di alam liar. Hiu ekor merah memiliki mulut yang sangat kecil dan secara alami adalah pemulung. Artinya, mereka akan makan atau setidaknya mau mencoba memakan apapun yang mungkin mereka temui di kolom air. Apakah ini berarti hiu ekor merah Anda akan menguntit dan memburu ikan air tawar lainnya di akwarium Anda? Kemungkinan besar, tidak. Hiu ekor merah tidak akan melukai ikan lain dengan memburu mereka. Tetapi, akan membuat mereka stres sampai pada titik di mana mereka rentan terhadap penyakit dan infeksi. Mereka juga bisa mati karena kelelahan murni. Makanan Hiu ekor merah adalah omnivora. Artinya, ikan ini membutuhkan keseimbangan makanan nabati dan hewani yang sehat. Mereka memiliki naluri pemulung dan kemungkinan besar akan mau menerima makanan apapun yang dilemparkan ke dalam akwarium. Ikan-ikan ini memiliki mulut yang mengarah ke bawah yang berarti bahwa mereka mendapatkan sebagian besar makanannya dari substrat dan permukaan lain di mana partikel makanan jatuh. Ini berarti bahwa kemungkinan hiu ekor merah Anda tidak akan meninggalkan kolom air bagian bawah dan tengah saat makan karena mereka mungkin akan menunggu makanan datang kepada mereka. Pastikan bahwa makanan yang cukup mencapai bagian bawah akwarium dan tidak dimakan oleh ikan lain terlebih dahulu. Pastikan untuk memberi ikan Anda beragam makanan hidup, makanan beku, dan sayuran pucat. Makanan harus berkualitas tinggi untuk menjaga kesehatan dan warna ikan Anda. Cobalah menawarkan makan-makanan seperti ini pada ikan Anda. Artemia, cacing darah, larva serangga, wafer ganggang, pakan ikan serpih, sayuran seperti mentimun, kacang polong, dan selada. Karena kadang-kadang sulit untuk mendapatkan pasokan pakan hidup yang konsisten, banyak penggemar beralih ke membudidayakan makanan akwarium mereka sendiri. Meski ikan ini akan memakan ganggang dan tumbuh-tumbuhan lainnya, mereka tidak boleh digunakan sebagai pengontrol ganggang untuk akwarium. Ingat, satu ekor ikan ini membutuhkan akwarium besar untuk dirinya sendiri. Satu ekor hiu merah tidak akan mampu mengatasi masalah ganggang sendirian. Ada banyak alternatif yang lebih baik jika Anda memiliki akwarium yang cukup besar, seperti lele otosinklus atau siemesi algai itar atau SAE. Kesimpulan Hiu ekor merah yang terancam punah memang memiliki sirip punggung hiu sungguhan. Tetapi, ikan yang relatif kecil ini memiliki tingkat perawatan yang jauh lebih mudah. Meskipun hanya satu ikan yang dapat dipelihara di akwarium, mereka tidak memerlukan parameter air atau pola makan khusus. Teman se-akwarium harus dipilih dengan hati-hati dan ikan ini tidak boleh digunakan untuk tujuan pengendalian ganggang. Namun, jika Anda memiliki ruang dan mencari ikan menarik untuk bagian bawah akwarium Anda, maka hiu ekor merah pasti jadi satu ikan untuk dipertimbangkan. Jika Anda memiliki pertanyaan lagi tentang hiu ekor merah atau Anda sudah memelihara salah satu hiu hitam cantik ini di akwarium Anda sendiri, pastikan untuk meninggalkan komentar di bawah video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai selesai! Terima kasih sudah menonton video ini.